Intro Selanjutnya Bia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon sarannya Buia apa yang harus saya lakukan Agar hati saya rido dan ikhlas menerima takdir ini Saya baru mengetahui 2 bulan yang lalu Ternyata suami saya menikah siri Buia Selama 5 tahun ini dengan diam-diam dan berbohong pada saya Yang saya sulit menerimanya Karena mereka mengawalnya dengan selingkuh selama 2 tahun lamanya Setelah itu mereka menikah Mohon sarannya Buia karena saya bimbang Apa mempertahankan rumah tangga atau berpisah Rumah tangga saya sudah 20 tahun lamanya Kalau berpisah saya ingat anak-anak takutnya mereka shock dengan keadaan ini Terima kasih Buia Baik Yang harus difahami oleh Anda sendiri Suami Anda adalah suami Kalau Anda sampaikan bahwasannya Dia berbohong Kalaupun tidak berbohong Apakah Anda juga merestuinya Ini kan Jadi Apakah kalau saya tidak bohong Anda merestuinya Yang jelas adalah Wajar kecemburuan Anda Rasa cinta Anda kepada suami Di saat suami menikah lagi Maka Anda ada kekelisahan Ada pun apa yang Anda sampaikan Bahwa asalnya dia telah mulai dengan perselingkuhan dan sebagainya Itu artinya suami Anda harus ditolong Kalau melakukan kehinaan pun pada akhirnya juga masuk wilayah halal Mestilah dari satu sisi Anda 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 juga berterima kasih kepada Allah Tidak membiarkan suami terus dalam keharuman Anda sendiri memang berat Bagi seorang wanita seperti Anda Akan tetapi bermasalahnya sudah terjadi Dan Anda sendiri tidak punya pertimbangan Kalau harus berpisah Ada anak-anak dan sebagainya Nah Kalau sudah pilihan Anda semacam itu Tidak ada gunanya Anda berlarut dalam kesedihan dan gundah Maka Anda fokus saja bagaimana menyenangkan anak Membahagiakan anak Kemudian Anda pun suami Bagaimana diajak untuk menjadi lebih baik Sekarang Anda waktunya untuk berlomba Bukan waktunya Anda bermusuhan dengan suami Berlomba Karena apa? Suami Anda Sudah punya Anda Punya anak-anak dan sebagainya Berlomba bagaimana? Perilaku Anda harus lembut-lembut daripada wanita tersebut Kalau memang wanita itu tidak baik Niat dengar Kalau wanita itu tidak baik Lihat Dengan kelembutan dan kebaikan Anda Akan menjadikan suami Anda Bisa mengambil keputusan sendiri Tanpa aduh seru Baik Kalau wanita itu baik Maka tidak akan menjadi musuh bagi Anda Karena Anda dengan kelembutan Anda Jadi permasalahannya sudah terlanjur Terlanjur sudah 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 Menikah Dan Anda pun tidak boleh menyuruh dia untuk mencerai Kalaupun Anda minta cerai Pertimbangan Anda Tidak gampang minta cerai Berpisah tidak mudah Pertimbangan Anda Ada anak Mungkin setelah itu Mungkin Anda bisa berkomunikasi dengan Dengan yang kedua Dengan baik Bahasanya Ya mungkin Atau kesepakatan Bahasanya Ya Untuk tahu diri Untuk menjaga perasaan Anda Dan sebagainya Itu lebih cerdas Bagi Anda Pun sudah terjadi Misalnya Diskusi Bertiga mus Misalnya Mungkin ini berat Akan Tapi kadang harus tempuh Artinya mungkin Selama ini Diekspos Karena sudah namanya siri Biarkan saja Seperti itu Cuma Anda pun mendukung Untuk suami Di dalam menghormati Anda Ini adalah beberapa macam Tawaran solusi Untuk Anda Kalau cerai Tidak Tidak mudah cerai Kudaan luar biasa besar Di luar sana Belum lagi Anak nanti akan menjadi Merendahkan ayahnya Mungkin Apalagi kalau Anda Minta cerai tanpa Menyebutkan sebab Anak akan marah kepada Anda Mau tidak mau Anda Akan menyebutkan sebab Pada akhirnya Menjadikan anak Anda Musuhan dengan ayah Juga tidak baik semuanya Sudah ada Bangun semuanya Sehingga suami yang katanya Dulu pernah kepleset Menjadi baik Sempurna Istimewa Anda punya perjuangan Untuk memilihkan suami Di balik ini semuanya Memang semuanya serba berat Namanya perjuangan hidup Yang tidak masalah Nanti di surga Sudah indah semuanya Tapi harus Anda jadikan Apa yang Anda lakukan Untuk mendamaikan keluarga Jaga anak Ini adalah maksud jihad Yang akbar Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Pahala agung bagi Anda Berat Iya berat Sebab kalau pangkat tinggi Tentu harus berat Tapi ingat Janganlah melakukan Sesuatu yang tidak baik Anda menfitnah Menjadikan Menfitnah kepada istri Agar benci kepada suami Atau sebagainya Tidak perlu itu semuanya Atau tiba-tiba Anda melakukan sesuatu Yang tidak baik Nah untuk bila Sambah wanita Gada-gada ini Masuk urusan perdekunan Dan sebagainya Untuk menjauhkan istri Yang kedua daripada Jangan lakukan itu semuanya Atau Anda menanamkan Kepencian nanti Anak-anak Anda Kalau tiba-tiba tahu Anda juga salah Apa pun untuknya Masalah turah Mereka terjalin Memang Kemudian juga Jangan sampai Anda minta cerai Karena apa Tidak mudah Untuk bercerai itu Cerai itu sudah ditunggu oleh syaitan Wanita bercerai itu Sudah ditunggu oleh syaitan Kenapa Syaitan mengajarkan Di luar sana Seti balik perceraian Dengan persinaan Dan segala macam dosa Dosa di saat Seorang wanita Yang sudah Sendiri Kembali Anda mungkin Wanita normal Urusan syahwat Itu adalah juga normal Di saat Anda tidak punya suami Mungkin tambah bermasalah Bagi Anda Masalah Anda Bukan saja kepada suami Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Berikan keinginan Dalam ruah tangga Anda Allah Kalau misalnya Karena pernah ada yang bercerita Dari yang curhat Berkaitan dengan masalah Seperti ini Dia merasa jijik Akhirnya menjadi Karena merasa sangat kecewa Dengan pasangannya Sampai derajat Merasa jijik Dan tidak bisa menghilangkan Perasaan itu Sampai sudah berupaya Melupakan Tapi tetap Tidak bisa Kalau seperti itu Gimana Rasa jijik itu Rasa tidak suka itu Bukan muncul Dari tatnya sang suami Akan tapi Karena dia Belum bisa Menguasai dirinya sendiri Ya Karena yang ada Di dalamnya Yang disimpan Hanya marah Hanya saja Yang dibesarkan Emosinya Seperti itu Kalau seandainya Itu sudah Deredam Kita punya Tuhan Punya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada Istri yang kedua Dolim Kan ada hitungan Di hadapan Allah Kita tidak ingin juga Di istri kedua Dolim Jadi rasa jijik itu Sebenarnya bukan jijik Hanya karena Memang lagi marah Semua kalau Dalam keadaan emosi itu Sudah akan ada keinginan Untuk melakukan hubungan Sek Marah Yang semangat Tidak semangat Semuanya begitu Itu karena Berarti yang disimpan Di hadapan Ada masalah amarah Sampai kapan Amarah harus dipendam Itu adalah suami Ganti suami juga Tidak gampang Aduzubillah Tidak mudah Apalagi Nah untuk Bidadingan yang haram Jadi seperti itu Jadi Yang Selagi suaminya Masih normal Dan sebagainya Cici itu Maknanya cici itu apa sih Ya karena Kuasa yang di amarah tersebut Mungkin anda yang Mungkin rumah tangganya Yang normal Coba saja Kalau laki yang ribut Kan sehari itu Tidak ada keinginan Untuk apa-apa Kecuali nanti Kalau sudah mulai Akur kembali Lihat semangat Baru muncul lagi Tapi di saat emosi Mengasai hati Yang ada adalah Ketidakmauan Untuk melakukan hal Yang demikian Untuk kemesraan Sudah ingin Ya mungkin bahasa Diterjemahkan dengan Bahasa jijik Karena ada hubungannya Membayangin suami dengan dia Ya karena membayangin Maka jadi emosi Itu lagi Bukan karena jijik Yang sesungguhnya Jadi kita Harus melawan Iya dong Karena itu akan Kalau tidak Kalau dituruti Akan merepotkan diri sendiri Bagaimana Dia akan duduk Dengan seorang pria Semakin suami Tapi dia sendiri Tidak bisa menikmati Keberadaannya Kan rugi sendiri Tapi beberapa wanita Yang dengan kecerdasannya Langsung dia Berusaha mengalihkan Aku punya anak Aku punya ini Jadi tetap beriang saja Sehingga apa Disakurusan dengan suami Sudahlah Aku tidak akan susah Ditumbuh Aku sudah susah Suamiku begitu Kenapa aku tambah Susah menuruti semuanya Bahkan akhirnya Aku akan menjadi Yang baru Kalau dia namanya Siapa Fatima Aisyah Aisyah Saya akan menjadi Aisyah yang baru Semakin semangat Semakin Eh dong itu Diperangi itu semuanya Aku harus bersaing Dengan diriku sendiri Tak tanya apa Merubah suaminya pun Juga mungkin Melihat istrinya Semakin semangat Begitu Apalagi semakin Pengabdian dan sebagainya Kalau istri yang sana Kalau istri yang sana itu Adalah tidak benar Akan terus diri sendiri Nanti Kalau benar Tidak akan menyakiti Anda Selesai Baik Terima kasih Terima kasih Dan tadi Kepada Pertanya Semoga bisa Mami yang Bia sampaikan Terima kasih